Ngeri kondisi sekarang seperti kondisi pada tahun 98. Hukum berdiri disana untuk mengatakan ini adalah penghinaan yang terbesar di negara ini. Maka oleh sebab itu dalam kajian kami ketiga kehancuran mahkamah konstitusi itu adalah deklarasi rakyat secara moral bangkit. Melawan kekuasaan Jokowi tanpa peduli dengan pasal pakar hukum politisi busuk. Yang hari-hari mereka hanya menipu rakyat dengan pasal demi melindungi dinasti politik Jokowi. Jadi sudah tidak relevan pertanyaan seperti itu Pak Karni. Dan itu sudah saya sampaikan di hampir semua media. Tapi Anda sadar bahwa kalau itu dilakukan setahun ke depan juga belum selesai prosedur. Siapa bilang tidak selesai? Saya mau bocorkan disini Pak Karni. Dua bulan kami di Poros Transisi Indonesia melakukan investigasi yang sangat ketat. Informasinya seluruh partai yang berada di istana itu mereka tidak sungguh-sungguh mendukung Pak Jokowi. Dan per minggu terakhir Golkar, Pan, Gerindra. Saya buka disini. Mereka mengatakan ini kehendak rakyat. Kami akan melihat dinamika. Makanya saya mengatakan suasana ini seperti 98. Jadi Anda yakin bahwa partai-partai itu akan mendukung? Kalau PDP rakyat bersatu gunakan satgas anti pemilu curang secara efektif. Inilah terjadi ledakan. Maka akan hidup pemerintah disalah dikerja. Itu tidak provokasi. Itu fakta hasil investigasi. Jadi kembali ke partai sadarkan mereka. Cukup. Benar-benar mengerikan Jokowi harus cepat hentikan semua ini.